Intro Ya apakah benar separuh ya Nafasnya Amanda terbang bersama Arya Saloka Halo para netizen balik lagi di sang peramal Melihat dengan mata batin Nari Amanda Manopo dan Arya Saloka Yang kita tahu Arya Saloka ya berangkat umroh sendiri Ya doakan ya masa depannya dan ya kehidupannya di masa yang akan datang Apakah benar ketika ya Arya Saloka pergi umroh Separuh hati Amanda Manopo ya terbang bersama dengan Arya Saloka Dan bagaimana ya kedekatan Amanda yang digadang-gadang dekat dengan Dr. Eccles Kalian menasaran apakah Amanda dan Dr. Eccles hanya sebatas teman dan pekan bisnis? Mari kita lihat Nah mari kita lihat Amanda Manopo dan Arya Saloka Ya Arya Saloka pergi umroh sendirian Apalagi kalau bukan untuk mendoakan dan beribadah di sana ya Mendoakan masa depan dan kehidupannya di masa yang akan datang Yang kita tahu Amanda Manopo saat ini lagi disukkan dekat dengan Dr. Eccles Ya apakah benar separuh ya nafasnya Amanda terbang bersama Arya Saloka Ya ke Mekah Al-Mukaroma Dan adakah doa dari Arya untuk sosok Amanda Manopo? Dan bagaimana kedekatan Amanda ke Dr. Eccles? Apakah hanya sebatas teman dan rekan bisnis? Mari kita lihat Kartu yang pertama kartu yang keluar adalah King of Cups Kita lihat disini ada Raja memegas satu buah kat Satu buah tongkat Raja ini duduk disinggah sana berada di lautan yang sangat luas Nah saya lihat dengan mata batin saya Punya rasa ya yang sangat besar Untuk sosok Amanda Manopo Ya dari Arya Saloka Ini saya lihat disini masih ada rasa Ya sayang ya Ketika mereka harus berpisah Di ikatan cinta Kita buka lagi Kartu kedua kartu yang keluar adalah The Hangman Kita lihat disini ada pria berada dalam posisi yang terbalik Ya kakinya terikat Ya sungguh hal ini sangat tidak mengenakan Yang dirasakan Arya Saloka Oke Yang kita tahu Ya imbas Ya Usainya Amanda di ikatan cinta Ada rasa sedikit ya penurunan yang dirasakan Arya Saloka Ya apalagi Oke digadang-gadang Kisahnya dengan ya Putri Ana Ya diisukan Masih tak baik-baik saja Kita buka lagi Kartu ketiga kartu yang keluar adalah Egg of Pentacle Kita lihat disini ada pria Memahat koin Dan ada 8 buah koin yang nempel di pohon Nah saya lihat disini Imbas ya Arya Saloka Umroh nanti Ya Pulang Umroh nanti Akan ada rezeki yang baik Ya untuk dirinya Kita doakan semoga Hadapan Arya untuk Membersamai Amanda lagi Dalam sepaket Ya semoga bisa terjadi Kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Nah bagaimana Amanda Manopo yang disukur dekat dengan Dr. Ikhlas Apakah hanya sebatas teman Dan rekan bisnis Ya atau Ada rasa Mari kita lihat Kartu keempat Kartu yang keluar adalah Pack of Wands Kita lihat disini ada Dua orang anak kecil yang sedang bertukar Dan ada 6 buah Dan saya lihat disini Tak dipungkiri Dr. Ikhlas juga sudah Ungkapkan bahwa Amanda ini Adalah Ya wanita idaman Semua pria Oke Dan saya lihat disini Ada Ya komunikasi yang baik Antara Dr. Ikhlas dan Amanda Manopo Kita buka lagi Kartu ke enam Kartu yang keluar adalah The Cherry Kita lihat disini Ada kesuatu Di depannya ada Seming hitam dan seming muti Nah saya lihat disini Oke Dr. Ikhlas tahu ya Mana yang harus diprioritaskannya Ya soal perasaan Atau soal bisnisnya Dan saya lihat disini Ya Dr. Ikhlas dan Amanda Masih ya Sebagai rekan bisnis Kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Bagaimana kisah Arya Soloka dan Amanda Manopo Ke depannya Oke Mari kita lihat Ya Kartu ke tujuh Kartu yang keluar adalah Kenaik Oh Pentacle Kita lihat disini Ada kesatria Memanggap satu buah koin Naik kuda hitam Di belakangnya Ada bagger warna kuning Nah saya lihat disini Ya masih ada harapan Arya Soloka dan Amanda Ini bisa satu proyek Nah satu paket lagi Ya harapan itu masih ada Dan akan tiba Waktunya Kita buka lagi Kartu ke delapan Kartu yang keluar Adalah Queen of Taks Kita lihat disini Ada Ratu memegas Satu buah Taks Di bawah sini Ada Trikili Lintanya ada Lautan Nasaya Lihat disini Tak dipungkirin Ini Imbas Ya selalu bersama Di ikatan cinta Ada rasa yang muncul ya Di antara Arya Soloka Dan Amanda ini Namun yang kita tahu Harus ada perjuangan yang lebih keras Agar mereka Ya Bisa Sesuai dengan harapannya Para fans Oke Bisa bersama Oke Harus ada perjuangan yang keras Kita buka lagi Lalu terakhir kartu yang keluar Adalah Egg of Taks Kita lihat disini Ada seorang Meninggalkan delapan buah Taks Ada bulan yang melihatnya Dan orang ini Berjalan di keheningan malam Yang kita tahu Arya Soloka Berangkat umruh sendirian Oke Dan ini semakin menegaskan bahwa Ya Kisahnya dengan putri anak Oke Yang diisukan lagi Tak baik-baik saja Ya Semakin Jelas The share yuk Saya lihat disini Ya Dr. Eccles juga tahu Mana yang harus diprioritaskan Ya dan Memang ada komunikasi yang baik Antara Dr. Eccles dan Amanda Manobo ini Saya lihat ya Namun Masih sebatas Ya Sewajarnya saja Take of One Saya lihat disini Ya Dr. Eccles masih sebatas Saya akan kerja Ya bagi Amanda Manobo Oke Egg of Pentacle Ada doa disana ya Dari Arya Soloka Untuk bisa mempercayai Amanda Manobo Oke Kembali lagi Seusai umruh Ini The Hangman Arya Soloka pun Ya masih belum terpisahkan Dari sosok Amanda Manobo Dan Ada sedikit penurunan Yang merasakan Arya Soloka Imbas Tanpa sosok Amanda Manobo Oke Tanpa Kapel Aladdin ini King of Cups Saya lihat disini Ya selalu bersama Di ikatan cinta Ya ini membuat Benih-benih rasa itu ada Oke Dan Yang kita tahu Oke Harus ada perjuangan keras Jika Ya harapan para fans Ya Yang terus mendoakan Arya Soloka dan Amanda Bisa kembak lagi Oke Sepakit lagi di ikatan cinta Ya Bakal ada titik terangnya Nah Kita doakan semoga Arya Soloka dan Amanda Diberikan terbaik Dan bisa Sepakit lagi Ya Dalam proyek Mereka kedepannya Itu saja Kawan-kawan boleh komen di kolom komentar Bagaimana Menurut kalian Sampai ketemu lagi Di Sang Pramal Melihat dengan Mata Batin Sampai ketemu di kolom komentar 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 Sampai ketemu di kolom komentar